Asal mula dari Kopi aja datangnya dari Ethiopia Coba lah, kan ilmu pengetahuannya Tidak nyampe, gitu loh Dan dia Dia merasa dirinya benar ya Bukanlah di malam ini pernah Jadi Apakah kita termasuk Pengecut, ataukah apa tadi itu Ataukah memang penakut Atau mau ambil contoh Memang media, ya medsos sekarang ini kita senang lah Dengan kehadirannya Contohnya ada orang Yang tak berani dia menyampaikan Kata-kata, tau salah yang kata-kata yang kasar Kata-kata ungkapkan cintanya aja Seperti seseorang, patah hatinya Sama seseorang, tak berani dia Nyampaikan langsung kepada orang Ditulisnya di medsos, itu kawan aku Ada yang tulis begitu tuh Itu yang diraku Bang Bang, supaya orang bisa berekspresi dengan sangat Bebas ya Aku Ilustrasikan demikian Kan begitu aja Jadi medsosnya Ada yang salah menggunakannya Untuk menyampaikan sesuatu yang kasar pun Dan dia tak berani dia menyampaikan sama orang lain Bang, bukan ada bang Ada yang salah gunakan Banyak Yang salah menggunakan Kenapa bang? Begini Pendidikan sebagai wartawan itu Bukan barang gampang Orang mau jadi wartawan itu bukan barang gampang Nah sekarang Dengan medsos yang terbuka Siapa setiap orang Bisa jadi wartawan Bisa menulis segala sesuatu Apa yang dia lihat Bebas Tidak ada editor Tidak ada orang mengawasi dia Yang membaca juga begitu Bayangkan sekarang Kalau kita lihat Itu satu hal yang jelek Termasuk barangkali kita Begitu ada kesilakan Bukan kita tolong Kita foto dulu Karena supaya hampir Makan aja di foto dulu Nah Kenapa? Kenapa begini? Mereka mengejar kecepatan Di dalam dunia juransi itu Yang penting cepat Padahal kan harusnya Kecepatan Barang dengan ketepatan Iya Ketepatan Jadi kalau ketepatan itu enggak Ya berita yang salah Cepat Tapi salah Tidak tepat Ada juga yang tepat Tapi tidak cepat Karena yang tepat Pasti tidak cepat Ada proses editor Jadi Pak Isari Medsos itu adalah Alat Media Bagaimanapun Pasti punya sifat positif Dan pusat negatif Pada alis Ya kan? Kalau positifnya Yang tadi itu Bisa dia mengatakan Cintanya Melalui Medsos Tapi Negatifnya Dia kemukakan Kemarahan dia Dia magi-magi Semua orang Tanpa Nah karena itu memang Selalu kan pendidikan Kemudian Perilaku Penguasaan diri Tidak sedampang itu Sebenarnya Bermecos Tidak gampang Jadi Pak Harudin Sekali lagi gini ya Sekarang Perusahaan-perusahaan pun Sudah lebih gampang Untuk menyeleksi orang Jadi begitu Dia diinterview Dibuka aja Dia punya akun Di Facebook Atau di mana Berketahuan tuh Tipikal orang yang Tukang meluh Tipikal orang yang Tukang ghibah Berfitnah Sudah langsung Karena sebenarnya Media sosial ini Karena terlalu terbuka Bebas seperti itu Dan tanpa syarat Mulai muncul Orang-orang yang Punya karakter jelek Punya sifat-sifat Etikud jelek Pendidikan rendah Juga akan terlihat Di situ Nah inilah Jadi masalah yang dibilang Tadi Bukan pengamat Tadi itu Orang asik Yang datang ke ini Yang mungkin Mau tahu Tiba-tiba Dia juga terkejut Dengan kondisi Indonesia Kita ketanya Ramajaya Dia memluapkan Perasaannya Di medsos itu Apa yang kira-kira Yang bisa kau Apakan Perasaan itu Di situ Apakah medsos itu Berupakan satu Sarananya Ya mungkin juga Karena enggak Ya itulah Medsos aku rasa Kena begini Kalau kita mau cerita Sekarang Otak manusia itu Logikanya itu Akan hilang Oleh tiga masalah Yang pertama itu Masalah Kepatuhannya Kepada Tuhan Itu hilang Logika Harus hilang Logika memang Yang kedua Adalah Kepada partai politik Partai politik Membuat orang Hilang logika Kalau kadang-kadang Di depan Di luar itu Kita lihat Dia baik Tapi kalau sudah Berkumpul Di bawah aturan Satu partai politik Itu logikanya Hilang Kita yakin Oh dia baik Ini baik Kalau di luar Baik Tapi kalau ikut Dia dalam rapat Menghasilkan Sosok keputusan Kita mempikir Kemana otaknya Kok bisa hilang Akal sehatnya Bisa mengikuti Keaturannya Yang ketiga Uang Tuh 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 Sedikit Aku rasa itu Natural Pendapat pribadi Bisa hilang Dalam pendapat Bersama Ya itu Itu dia Jadi ada tiga Kan gue bilang Yang pertama kali Itu adalah Masalah ajaran agama Yang kedua Itu adalah Masalah percoba Yang ketiga Uang Tapi Saya pengen Luruskan Pak Jaya Jangan dicampur Adukan Antara Pengertian Politik Dan perilaku Politisi Yang busuk Itu perilaku Politisi Manusianya Politiknya 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 Bagus Itu masalah Nah Itu masalah Yang busuk Politisi Jadi Aku balik lagi Ke media sosial Sebenarnya Media sosial ini Tempat orang Membranding diri Jadi Identitasnya Itu muncul Misalnya contoh Benda-benda Si gak salah Aku kan lihat Yang si Jaya Jaya Apa Kalau orang Membaca Postingan Posting dia Terus Orang Dia atau dia Sengaja Membangun Tentang Branding dia Siapa dia Pertama Kritis Ya Dia kritis Terutama Kebijakan Pemerintah Dan Anti-Politisi Anti-Politisi Tadi Itu Ada status Mengenai banjir Aku gak tau Siapa Jadi Jadi Kritis Udah Dikumpulkan Sumpah Menjadi Kritis Tadi Banjir Kedua Dia Lebih Religius Dia Dia Aku Lihat Posting-postingan Banyak Hadis Sayat Dan Itu Branding Cuma Kalau Lihat Isari Aku udah Baca Semualah Kalau Aku Aku sekarang Karena Pengalaman Masa lalu Yang Sempat Aku agak Kacau Gara-gara Media Sosial Dulu Kalau Aku Berantem Lagi Bawa Mobil Ada Begitu Kubaca Orang Menanggapi Apa Postingan Aku Branding Tapi Pak Edros Kita Jangan Terpengaruh Branding Kalau Kita Memang Mau Jujur Atau Mau Fair Memandang Sesuatu Di depan Kitanya Dia Ingat Tuhan Di belakang Mana Tahu Kita Makanya Branding Itu Persepsi Yang Memang Memang Branding Dia Seperti Itu Tapi Dia Membangun Itu Boleh Bisa Aja Imit Imit Aku Coba Begini Dros Aku Mudah-mudahan Jaya Gak Marah Langsung Aku Apa Pak Jaya Marah Sama Saya Mohon Maaf Pak Jaya Dia Gak Pernah Marah Itu Jangan Kau Pikir Marah Kau Marah Kau 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 Banyak Orang Marah Juga Yang Lain Di Padang Itu Banyak Marah Banyak Marah Itu Tapi Orangnya Baik-baik Namanya Marah Sultan Marah Apa Kalau Jaya Nih Tidak Marah Sama aku Kira Kami Tinggal Berdua Lagi Medan Nih Kan Begitu Nah Kalau Jaya Nih Kalau Contoh Yang Dibuat Oleh Orang Barat Tadi Tentang Membuat Suatu Ukuran 70% Yang Agak Kasar 30% Yang Agak Halus Aku Coba Penilaian Daripada Si Hidros Tadi Branding Si Jaya Aku Nilai 70% 75% Itu Itu Adalah Peluapan Ketidakpuasan Bukan Kritik Dia Peluapan Ketidakpuasan Apa Namanya Itu Kan Kritik Juga Namanya Kalau Kritik Dia Mengapakannya Tapi Ada Ketidakpuasannya Untuk Disampaikan 25% Itulah Baru Baru Yang Carinya Branding Tadi Apa Dengan Keagamaan Apa Begini Kan Begitu Kalau Aku Kalau Sudah Tidak Tau Lagi Apa Yang Kukupakan Aku Pakai Bahasa Padang Bahasa Minang Kabau Apa Itu Pak Aku Pak Bahasa Minang Banyak Status Itu Yang Tinggi Membulalang Dalam Kalam Membulalang Dalam Kalam Itu Kita Itu Udah Nggak Mampu Lagi Ngelawan Nggak Mampu Ngelawan Masuk Ketabat Gelap Buka Mata Selba Lebarnya Nggak Mampu Jadi Bum Kalam Kalam Jadi Melawan Kita Memang Melawan Tapi Di luar Kita Takut Tau Orang Bahaya Pula Membuka Mata Selba Lebarnya Jadi Kalau Aku Sudah Gunakan Basah Minang Aku Di Facebook Bukan Ada Sesuatu Yang orang lain Nggak Ada yang Tau Tapi Ada Juga Yang Tau Hanya Sebagian Yang Tau Jadi Banyak Kali Contohnya Beginilah Ada Silah Bodoh Bodoh Si Bodoh Orang Lengah Mencetok Muka 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 Ongo Sadero Tango Itu Bodoh Bodoh Pura Bodoh Dia Pura Pura Bodoh Bodoh Tapi Juga Makan Bodoh Mas kita Nggak Nampak Sejiket Gawak Bodoh Namang Bodoh Ongo Itu Ngo Masa Midana Itu Kan Bodoh Tapi Masanya Gawat Kali Saleronya Cango Apa Artinya Seleranya Cango Berkut Berkut Yang Ter Apa Namanya Bahasa Bahasa Yang Tersebut Itu Selalu Kepake Dalam Ini Pengertian Dalam Dalam Lali Menariknya Pak Jaya Ini Dihadapkan Sama Anggota DPR Itu Adik Jadi Kuliah Si Jaya Gini Jadi Ada Ada Orang Itu Kan Bang Halis Juga Belang Tadi Si Jaya Ini Dia Ingin Mengkritisi Sesuatu Ada Dua Ini Karena Untuk Melampiaskan Perasaannya Satu Lagi Untuk Kepentingan Masyarakat Jadi Kalau Dia Hanya Sekedar Melampiaskan Kesalannya Itu Tadi Masuk Ke ruang Gelap Atau Nulis Di atas Kertas Kembali Sobe Sobe Nah Itu Bisa Berhenti Tapi Kalau Demi Kepentingan Orang Banyak Memang Tidak Boleh Berhenti Sampai Tujuan Itu Tercapai Kan Seperti Itu Jadi Ini Kasus Langkat Aku Sudah Klasifikasi Itu Yang Berbicara Pada Kasus Langkat Aku Bisa Bagi Mengenai Pengetahuan Mereka Tentang Itu Pertama Ada Yang Tahu Yang Kedua Ada Sepengetahuan Tahu Dia ada Kasus Tuh Sepengetahuan Dia memang Cuman Selama Dia Yang Ketiga Itu Diketahui Apakah Diketahui Itu dia Akhirnya Diam Karena Ada Sesuatu Yang Orang Lentak Juga Tahu Yang Ketiga Itu Adalah Kura-kura Gak Tahu Yang Ketiga Yang Berikutnya Itulah Pengetahuan Jadi Yang Berbicara Di Titu Kasi Kakinya Begitu Dia Kalau Dia Tahu Aku Masuk Kategori Mana Ya Abang Masuk Semua Jadi Tahu Itu Untuk 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 Baik Itu Kembali Kembali Kecerita Apa Tadi Ya Pidatokobudayaannya Mukhtar itu Sepuluh Ya Pak Isari Antara Lain Munafik Apa Lagi Pemalas Pemalas Ya Tidak Pokoknya Ya Saya Terang Aja Juga Pengalaman Saya Sebenarnya Budaya Kita Itu Yang Menjadi Penghalang Kita Untuk Maju Makanya Orang Bulet Tadi Bisa Salah Farsip Sidiya Contohnya Misalnya Ya Saya Ngono Yang Ngono Ningo Ngono Ya Mungkin Yang Selalu Saya Merasakan Betul Itu Kan Jadi Tidak Ada Kepastian Jadi Sebenarnya Seringkali Berbenturan Berbenturan Dengan Kejujuran Dengan Ilmu Pengetahuan Dengan Fairness Dan Semacamnya Kalau Lebih Dalam Lagi Nanti Kita Bicara Pancasilais Tapi Sesungguhnya Tidak Pancasilais Itu Yang Yang Bicara Kemudian Umbang Umbang Semua Itu Terganceng Sama Duit Ada Ada Pernah Waktu itu Bicara Mana Perang Amunisi Kurang Udah Tahu Itu Perkembangan Terakhir Terutama Jadi Kalau Tentari Bang Bahar Ngomong Mengenai Budaya Ini Juga Bisa Menghambat Budaya Kita Bisa Tidak Berkembang Itu Aku Menarik Begini Kita Ini Di Satu Sisi Dianggap Itu Nilai Tambah Dengan Sopan Santu Menjaga Perasaan Orang Lain Tetapi Aku Lihat Di Dalam Satu Kolompok Hidrogen Di Tempat Aku Bekerja Misalnya Hal-hal Seperti Itu Benar Jadi Kadang-kadang Karena Kita Terlalu Menjaga Perasaan Akhirnya Kita Ahli Mengangkat Telur Karena Supaya Orang Lain Tidak Tersinggung Sehingga Pada Saat Kita Mau Nyampaikan Sesuatu Mesin Tidak A-A Hitam-hitam Putih-putih Jadi Lebih Clear Seperti Itu Di Dalam Bekerja Malah Lebih Produktif Yang Seperti Itu Yang Terang-terangan Tidak Perlu Sampiran Sampiran To the Point Itu Mungkin Ada Satu Faktor Makanya Saya Takut IKN Ini Ibu Kota Negara Baru Ini Nanti Tidak Jadi Ya Karena Sifat ABS Oh Bagus Bagus Benar Bagus Jadi Gak 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 Ada Masalah Yang Penting Transfer Uang Jalan Kan Masalahnya 7 Tanah Negara Dibayar Ini Tanah Gak Dibayar Transfer Jalan Jadi Gak Jadi Gak Masalah Yang Pertanyaan Ribu Tidak 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 Itulah Itulah Bahasa Nexus Itulah Bahasa Nexus yang disampaikan tadi itu kan kemudian kita mau coba memblow up itu, bahwa yang penting macam yang katakan Jaya, yang penting transfer jalan itu matematik sos itu yang disaring dan yang diapa dari matematik sos Terima kasih telah menonton